hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aku oke pada video kali ini aku bakalan nge-review skincare lagi tentunya dan kali ini aku bakalan nge-review moisturizer dari Azarin nah ini yang dua ini nah kalo temen-temen ngikutin aku, aku udah pernah nge-review tentang dua moisturizer Azarin ini di video sebelumnya cuman disana aku kayak lebih ngasih tau atau nge-review kesan pertama aku pas gunain kedua moisturizer ini tapi pada video kali ini aku bakalan kasih tau ke temen-temen kira-kira setelah memakai hampir satu bulanan penilaian aku masih sama gak sih terhadap dua moisturizer ini nah karena aku udah nge-review tentang dari dusnya, packagingnya, ingredients dan segala macem pada video sebelumnya jadi pada video kali ini aku bakalan kayak nge-ceritain lebih ke kayak nge-review lebih ke hasilnya ke temen-temen jadi kalo temen-temen mau liat lengkapnya tentang dua moisturizer ini temen-temen bisa liat di video di atas di link di atas dan kalo temen-temen mau tau bagaimana hasil pemakaian moisturizer ini di wajah aku selama hampir satu bulanan temen-temen jangan kemana-mana tonton video ini sampai akhir oke yang pertama aku bakalan mulai dari Intense Luminous Barrier Moisturizer oke seperti yang aku udah bilang ke temen-temen ya di video sebelumnya kalo untuk tekstur dia ini lebih watery dari yang Advanced Yard Barrier Moisturizer jadi menurut aku ini gampang banget nyerep, mudah diaplikasikan terus dia juga kayak gak ninggalin lengket atau gimana menurut aku nyaman banget pas pemakaiannya dan untuk daya ngelembapinnya menurut aku udah cukup ngelembapin di kulit aku yang cenderung sering lebih ke arah kering menurut aku ini udah cukup banget sih tapi untuk aku pribadi aku biasanya reapply lagi si Moisturizer ini jadi pas wuduk aku biasanya kan reapply suncreen nih jadi aku udah cuci muka nanti aku pake lagi Moisturizer baru aku pake suncreen jadi intinya aku reapply terus satu lagi menurut aku si Moisturizer ini mampu nenangin kulit aku jadi kalo kulit aku lagi kemerahan terus kalo kulit aku mungkin kayak keringnya kering banget kalo dipakein Moisturizer ini bener-bener kayak nenangin kulit aku banget gitu nah yang kedua aku punya Extranured Barrier Moisturizer nah kalo untuk si Moisturizer ini seperti yang aku udah bilang di video lalu kalo untuk tekstur dia itu agak lebih thick, lebih padat dan lebih kayak bervolume dari yang luminous tadi jadi kalo diaplikasikan ke wajah dia menurut aku berasa jadi kayak ada lapisan gitu di kulit wajah jadi kalo buat aku pribadi aku lebih seneng pakainya di malam hari karena kalo untuk di pagi biasanya aku kan bakalan pakai skincare berlahir-lahir nih ada nanti ada tonernya juga aku pengen Moisturizer juga aku pakai serumnya juga sampai nanti pada tahap aku pakai sun cream makanya aku gak mau pakai yang ini karena aku takut nanti bakalan kayak kerasa tebel gitu wajahnya jadi aku lebih seneng pakai di malam hari tapi itu menurut pendapat aku pribadi ya karena pada aturannya sih Moisturizer ini bisa dipakai pada siang dan malam hari nah kalo untuk melembabkannya menurut aku jangan diragukan sih ini bener-bener kayak ngelembabin banget apalagi dia kayak nempel di kulit gitu kayak berasa jadi bener-bener kayak tahan lama jadi kalo dibawa tidur sampe pagi itu ngerasa kayak kulit kita tuh kenyal terus lembab dan sehat gitu loh pas bangunnya gitu dan ini menurut aku juga sama ya jadi bisa ngasih efek menangin gitu di kulit jadi kalo kulit aku lagi kemerahan kulit aku mungkin lagi sensitif jadi aku bakalan aplikasikan Moisturizer ini bisa buat kulit aku lebih membaik aja gitu intinya menurut aku kedua Moisturizer ini bener-bener gak kalah banget sih kualitasnya sama Moisturizer Moisturizer yang lain yang menurut aku viral apalagi dari segi harga Moisturizer ini menurut aku cukup murah dibandingkan dengan Moisturizer yang ada beberapa Moisturizer yang menurut aku secara kualitas pas dipakai ya hasilnya beda tipis sama ini tapi untuk harga dia bisa dua kali lipat dari harga Moisturizer dari Azharin ini nah temen-temen sekilas informasi si Azharin ini punya tiga varian Moisturizer terbaru kalo yang biru ini yang Intense Luminous Barrier Moisturizer ini tujuannya untuk glow dan deep hydration kalo yang ungu yang advanced barier Moisturizer ini kayak age delay untuk yang penuaan untuk yang keriput tapi ada satu lagi itu yang warna hijau kalo aku gak salah itu untuk yang acne prone jadi bagi temen-temen yang mau coba Moisturizer Azharin ini tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kulit temen-temen sejauh aku coba sih kalo yang dua Moisturizer ini yang udah aku coba menurut aku sangat recommended sih kalo temen-temen mau coba gitu so sekian dulu review dari aku tentang Moisturizer Azharin ini semoga berafaat untuk temen-temen yang mau mencoba Assalamualaikum Wr Wb